Halo guys balik lagi bersama Rominet di video kali ini kita akan mereview ya cheater WH dan cheater WH enemy glow jadi dia itu pakai cheat WH dan cheat enemy glow nih liat nih gua matikan ya X-ray nya nah lihat di sana bisa tahu ada orang ya padahal belum di scope ya udah tahu ada orang hebat sekali lalu dia diem ya enggak tahu ngapain dia diem nah terus dia ngeker-ngeker lagi nah nih lebih-lebih anehnya lagi dia nembak batu what the hell di situ ada orang bro di ini dong sama dia dong ditembak dong orang yang dibalik batu dong nih ini balik bukit pun ditembak terus yang dibalik batu ditembak juga akan bodohin orang tuh Aduh Bang itu musuhnya dibalik batu itu Bang kenapa karena dia cheater WH ya WH juga terkadang kalau udah ditonton sama temen dia matikan weh aja tapi pakai enemy glow Nah gimana cek fungsinya enemy glow itu jadi gini misalnya ikan di hutan ya Nah kalau musium pakai baju loreng baju hitam baju rumput itu kan kita lihat musuh kan susah kadang-kadang buat ada kayak pergerakan di ujung sana tuh kita scope dulu baru kata orangnya siap abang ini enggak jadi musuhnya itu divisi nya si abang ini ini warna-warni kayaknya sih mungkin dipakai warna merah jadi nanti kalau musuhnya ngumpet di reruntuhan dibalik mobil kelihatan ujung sepatnya sedikit aja warna merah siapa tahu itu musuhnya ada dibalik mobil Oh itu ada dibalik rumah lewat kelihatan padahal kalau kita tanpa enemy glow tanpa pewarna musuh mungkin kita nggak akan bisa melihat terkadang ya gulang sekali lagi bedanya WH sama enemy glow kalau WH wallhack kelihatan dia itu musuhnya warna-warni tapi tetap kelihatan walau dibalik tembok Nah kalau enemy glow dibalik tembok nggak kelihatan tapi pas muncul sedikit dia langsung berwarna musuhnya jadi masih bisa dipakai main Nah jadi orang tuh nggak curiga Nah nanti gua akan buktikan ya si amawang ini menggunakan cheat WH WH udah terbukti ya enemy glow juga udah terbukti nih lihat lihat nih dia dikekerin musuh nih tuh cocok Hai ya Allah dikekerin dong musuhnya beri dong nih lihat lagi nih nih lihatnya gini tuh nih lihat lagi ya nih liatin Hai nih lihat nih dikeker musuh loh padahal musuhnya di bawah tanah lagi berenang nah nah dia bisa tahu disitu dorong kenok what the hell what the hell nih anehnya lagi nah dia bisa langsung tahu disitu dorong kenok padahal kalau enggak di itu kan enggak enggak bakal katen bro mata-mata normal itu nggak bakal bisa lihat nih gua juga enggak ngasih info disitu ada musuh ini lihat ya nih tanpa WHD tak tuh nemu cu nemu orang kenok hebat nggak ya kan bisa tahu disitu dorong kenok padahal kalau kita nggak Zoom kan kita nggak bisa kelihatan kan musuhnya ada disitu nih Hai tuh lihat nembok anjay nembok cu nemu kaca sepion ditembokin nih nih dia tahu dorong disitu lagi ngepron seberang jalan anjing langsung lihat Oke lah masih bisa lah ya Nah ada orang di semok ada orang di semok tanpa kita X-ray ya deh bubuk 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 berikan lain bubuk 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 nembak kayak gitu di kata atasi nembak nembak acting bro apa nembak ke gitu-gituin Adeh tembak itu Bang bisa lu bunuh nah disini eh hampir hilap hampir hilap hampir hilap hampir hilap aimbotnya hampir hilap bos oke lah ya bisa terima ya mungkin random tapi yang lain tadi tadi yang tadi sebelumnya gimana ya tadi sebelumnya enggak mungkin kebetulan kalau ini mungkin masih bisa kebetulan orang nembak spray oke masuk sampai kenok ambet chicken tadi tadi gimana Hai gimana Bro lu udah percaya belum kalau dia citer WH sebenarnya banyak banget repelnya banyak banget jadi orang dua hari mabar sama gua meskipun itu banyak banget kejadian dia WH itu banyak banget bukan cuma di map ini doang di miramar ya kan aimbotnya juga kadang ada aimbotnya parah cuman gua nggak mau uploadnya Kenapa karena durasi terlalu panjang panjang dan itu sangat enggak penting ngapain review jitter gue cuman mau kasih tahu kalau pada kalian kalau di Indonesia juga ada jitter bukan cuman player Thailand Vietnam player Indo pun ada jitter dan ini kita pasti VIP berbayar seperti itu oke bahwa ya masih gimana aja ngerti kita sampai ketemu di video selanjutnya bye bye